Halo semuanya Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih di bumi mojobai channel Semuanya kali ini Saya bersilaturahmi ke rumah Saya tanya kepada beliau Apakah punya koleksi-koleksi baru Katanya ya ada Kita akan melihat bersama Kira-kira apa saja koleksi terbarunya Nah semuanya Ayo kita langsung tanya-tanya ini Kepada Mbak Selamat Arief ini Mbak BK Bariba Alhamdulillah Lama banget ya Rondok sehat Rondok sehat Rondok sehat Berarti hati sakit Mbak koleksi sampel yang terbaru Apa ini Mbak Kebetulan ini dapat Kanjar Sama temuan Kayaknya sih semar Mana Mbak coba lihat Oh ini temuan Temuan Berantas Temuan Berantas Coba Amit Boleh diri Pegang ya Oh ini Sobat Ini kata Mbak Selamat Arief ini Koleksinya temuan sungai berantas Baru kemarin Baru kemarin Sisa musim panas Sisa-sisa Musim panas yang lalu Oh musim panas Penyelam Oh iya Kalau melihat ini Ini semar Apa Kayak ini Mbak ya Apa Banyak anggrem Banyak anggrem Kalau banyak anggrem Kurang panjang Oh gitu Oh kalau banyak anggrem Kurang panjang Nah kalau yang ini Mungkin ini Mbak Yang ini Mukanya Kalau yang ujung itu Anu apa Kuncungnya Kuncung Oh gitu Ini Temuan sungai berantas Baru didapatkan oleh Mbak Ripin Kemarin ini katanya Ini Dimaharkan Mbak Iya Iya Keren bersemangat Masih ngatuh ini Mbak Baru bangun Baru bangun Oke Mbak Mana lagi Mbak Yang Katanya apa Nah ini loh Kayaknya bagus sekali ya Coba Kita lihat Warangkanya ini dari apa ini Mbak Ini dari kuningan Saya buatkan dari logam Oh buat sendiri Iya buat sendiri Ya pesen lah Oh gitu Pesen di pengeracin Coba saya mau Lihat ini Bagus loh ya Ini loh sobat Nah Ini dari kuningan nih Dan juga ini Ada ukirannya Kayak makorom Asik ini Kalau ini di plate emas Tambah lebih asik Rencana Oh iya tak Ya rencana Dibungkus emas Oh gitu Nah ini rencananya Sama Mbak Selamut Arief Ini mau di plate emas Ini Wah Mantap ini Coba Kalau Warangkanya saja Mau dibikinkan Plate emas Kita lihat Isinya seperti apa Mana Mbak Oh ini sobat Bentar Mbak Kalau boleh dibilang Ini kayak Apa ya Kalau disabit itu Bagian Bagian pangkalnya Surumbungnya Kalau pesinya ini Ini pesinya nih sobat Nah ini kan ada Sebenarnya ada kayunya Masuk di kayu Mbak Masuk di kayu Cuma kayunya Sudah gak ada Rata-rata atasnya Gading dulunya Oh gitu Kalau boleh dibilang Kemungkinan Ini untuk handle nya Gading Untuk handle nya Gading Gading Gitu sobat Ya nanti dikembalikan Ke bentuk semula Oh gitu Kalau boleh dibilang Ini temuan mana nih Ini temuan Sungai Brantas Temu Ya musim panas yang lalu Oh gitu Temuan darat Oh temuan darat Bentar Tidak di dalam air Tapi di pinggirnya Kebanyakan kan Koleksnya Mbak Ribin Ini temuan Sungai Mbak G Kalau yang ini Temuan darat Bedanya dimana Mbak Dari kurusi Dari warna Karat Dari warna Dicuci Oh ini sudah dicuci Karena temuan darat Kalau gak dicuci Lama-lama Hancur Oh gitu Harus dicuci dulu Kalau temuan darat Segera harus Dicuci Harus dicuci Oh gitu Kalau tidak begitu Hancur nantinya Oh gitu Karatnya makan terus Karena karatnya Karat aktif Coba saya mau pegang ini Pak Biar sobat semuanya Juga Bisa melihat dari karakter besinya Kalau menurut Mbak Ribin Ini masuk di era apa ini Pak Kadiri Kadiri Kediri berarti Panjalu itu ngek Bukan Iya Ada yang bilang ini Medangkamulan Berarti lebih tua dari Majapahit Berarti ya Ini senjata Biasanya untuk esensi Pegangan Arca Bayrawa Tantra Oh gitu Tapi masih dalam tataran Ikut Pakem Pusaka Ada meduk Gonjo Bila Ini sobat Ada meduknya ini Dan juga ada Gonjonya Bila Nah Bentuk sederhana Bentuknya sederhana Ini ada yang bilang Era Medangkamulan Dan ada juga yang bilang Era Kadiri Itu sama-sama tua ya Mbak Lebih tua dari Majapahit Kalau boleh bilang ya Kalau itu ditelisik dari sejarahnya Ini Mbak Ebetok Tadi prototipe dari Pembentukan awal betok Habis ini Dibentuk betok Oh gitu Oh menurut Mbak Ribin Ini masuk pada prototipe Betok itu Oh gitu Jadi kalau boleh dibilang ini Waduh Era Memang betul-betul Ini Mbak ya Dan yang utuh Seperti itu juga Sangat-sangat Jarang lah Oh gitu Satu berbanding Seratus Untuk yang utuh Seperti ini Kalau boleh tahu ini Mbak Ini tadinya Temuan daerah mana Mbak Sekitar Daerah Kediri Oh Sekitar daerah Kediri Coba kalian perhatikan ini Sobat Nah Ini Temuan Darat Kalau menurut Mbak Arifin ini Nanti kalau kalian pengen Bertanya-tanya tentang Perbedaan dari Temuan sungai Dan juga temuan darat Bisa dilihat di Video-video saya Dengan Mbak Selamat Arifin Atau bisalah Nanti Kalian bertanya langsung Kepada beliau Boleh Mbak Geh? Boleh Nah gitu Sobat Gratis 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 Tidak dipengerti ya Kalau Cuma bertanya Gitu Mbak Geh Kalau memari Wah asik ini Sobat Ini masuk Pada dapur Kanjar Menurut Menjadikan Mbak Geh Masuk dapur Kanjar Dapur Kanjar ini Sobat Kalau zaman dulu Dibuat sebagai Apa tadi Mbak? Upacara Upacara sesaji Tantra Persembahan Darah Oh Persembahan Darah Wiss Kalau boleh dibilang ini ya Bentuk-bentuk Seperti ini Kalian bisa Melihatnya Di patung apa Mbak? Bayerawat 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 Tantra Ada memang Ada si Bayerawat Tantra Di brosik Di bokel Oh gitu Nanti dipegang Di tangan Kirinya Oh gitu Samaraksasa Bayerawat itu ya Oh ini Sobat Ternyata Pusaka ini Juga ada Ter apa ya Terdokumentasikan Di candi juga Seperti itu Ada di candi juga Jadi memang Betul-betul Ini adalah Memang pusaka Bukan ini Mbak Bukan berlatih Zaman dulu Bukan ya Dalam artian Bukan dibuat Bukan dibuat Pusaka Tapi dibuat Kayak Alat-alat Rumah tangga Gitu Bukan ya Bukan Ada dua Hanya Pembedaannya Mudah kok Peralatan Sama pusaka Oh iya Beda Kalau peralatan Itu gak pake Gonjol Atau meduk Kalau peralatan Gak pake Gonjol Atau meduk Gak pake Gonjol Sama meduk Itu peralatan Peralatan Langsung Beksi Kalau pusaka Sudah ada Gonjol Sama meduk Oh gitu Ada hukum Linggayoni Ada hukum Linggayoni Sebenar Pusaka itu Adalah manifestasi Dari Perwujatotan Linggayoni Oh gitu Nah ini Kita juga Belajar lagi Dari Mbak Mas Lam Tarifin Kalau teman-teman Melihat Pusaka Kalau jahat zaman Dahulu Kalau memang dia Difungsikan sebagai Pusaka Dia ada Gonjol Dan juga ada Meduknya Gitu bang Tapi kalau Difungsikan sebagai Alat-alat rumah tangga Atau pertanian Tidak pake gonjol Gak pake gonjol Gak pake meduk Oh gitu Karena kalau Pusaka Itu manifestasi Perpujutan Dari Linggayoni Oke Nah Baru tahu Ada yang Ada lagi Yang lainnya Yang tadi saya Pilihat Kayak ada Temuan Sungai Musi Oh Temuan Sungai Musi Jauh Sungai Musi Kan daerah Sumatera Kalau gak salah Daerah Sumatera Nah Coba kalian Perhatikan Kalau kalian Mengamati Ini Di bagian Yang gonjolnya Ini ada Kayak Gelung Gelung Gitu Asik Coba Saya mau pegang Ini Coba Kalian Perhatikan Ini Nah Ini Kok gak Patah Temuan 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 Memang Memang Ada korusi Tapi Tidak Terlalu Extreme Gitu Oh Gitu Asik Kedalaman Juga Nah Ini Sobat Kalau ini Apakah Dimaharkan Boleh Dimaharkan Boleh Kalau yang Ini tadi Kanjar Juga Dimaharkan Menunggu Warangkanya Profet Menunggu Warangkanya Ini dulu Jadi dulu Kalau ini kan Kalau menurut Mbak Ripin Masih setengah Jadi Setengah Jadi Ini Sama Mbak Ripin Nanti Rencananya Mau Diplead Mas Jadi Apa ya Kalau boleh Dibilang Itu Meng Sinkron Dengan Pusakanya Gitu Gitu Kalau boleh Dibilang Berarti Kelasnya Kelas Klektor Gitu Seperti Seperti Ini tadi Dua-duanya Temuan Kalau Yang Ini Temuan Sungai Temuan Sungai Musi Kalau Yang Ini Temuan Darat Di Daerah Kadiri Ada Lagi Mbak Kalau Yang Ini Mbak Apa Yang Ini Masih Sama Handlenya Ini Termasuk Jalak Juga Jalak Ini Handlenya Masih Asli Ini Ditemukan Asli Dengan Handlenya Kalau Boleh Dibilang Ini Handlenya Kan Agak Berat Apa Ini Gading 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 Sudah Menjadi Fosil Coba Saya Pertahankan Sudah Warangan Saya Warang Ini Ini Ngindari Garat Masuk Apa Ini Dapur Apa Ini Jalak Cuma Gandenya Udah Kalah Ini Gandenya Ini Gonjok Iras Oh Tentu Gak Oh Gak Gak Tentu Struktur Besinya Coba Perhatikan Nah Kayak Apa Serat Serat Wah Bagus Sekali Ini Dan Ini Masih Original Dengan Handlenya Ini Dan Ini Temuan Sungai Temuan Sungai Berantas Coba Kalah Perhatikan Dua tahun Yang Lalu Yang Satu Ini Temuan Sungai Berantas Yang Ini Temuan Sungai Musi Sama Temuan Sungai Tapi Karakternya Berbeda Kalau Yang Ini Temuan Darat Bisa Kira Kira Membedakan Dari Besinya Seperti Apa Ini Kalau Temuan Darat Yang Dimakan Permukaannya Kalau Temuan Darat Yang Dimakan Permukaannya Oh Gitu Rata Rata Dalamnya Masih Masih Katakanlah Wading Oh Gitu Tapi Jarang Yang Untuk Kalau Temuan Sungai Biasanya Dalamnya Sudah Kerompos Oh Gitu Jadi Harus Extra Hati-hati Dalam Mencuci Mengeluarkan Memasukkan Dalam Warangga Gitu Oh Gitu Sobat Jadi Kalau Temuan Sungai Itu Rata-rata Mungkin Ini Terbenam Ke Air Kayak Apa Ya Kayak Tadi Yang Dimakan Lapisan Dalam Lapisan Dalam Oh Itu Betanya Disitu Berarti Kalau Temuan Darat Yang Dimakan Permukaannya Permukaannya Saja Dalamnya Masih 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 Kalau Kalau Di Grendo Katakanlah Ya Masih Baru Kalau Temuan Darat Kalau Temuan Sungai Dalamnya Udah 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 Lapis Udah Terbuka Oh Gitu Nah Mbak Riffin Bilang Seperti itu Karena Beliau Memang Sudah Apa Ya Kalau Boleh Dibilang Seluk Beluk Dunia Temuan Seperti ini Sudah Berapa Tahun Ini Visaran 30 Tahun Jadi Tahu Kalau Dalamnya Sebelum Ada Online Kalau Dalamnya Temuan Darat Seperti ini Misalkan Ini Dikatakan Dikupas Ini Kalau Menurut Mbak Riffin Kayak Masih Baru Tapi Kalau Temuan Sungai Dalamnya Ini Biasanya Yang Dimakan Dalamnya Duluan Oke Siap Nah Sopak Semuanya Ternyata Saya Mampir Kesini Tadi Tidak Siap Ternyata Kita Dapat Ilmu Baru Kalau Boleh Dibilang Kita Bisa Membedakan Mana Temuan Darat Dan Mana Temuan Sungai Itu Bedanya Dimana Kalau Boleh Disimpulkan Kalau Temuan Darat Dia Kebanyakan Yang Rusak Duluan Permuka Permukaannya Kalau Temuan Sungai Yang Rusak Duluan Lapisan Dalam Dalam Pusaka Kan Berlapis Lapis Gitu Oke Bagi kalian Semuanya Yang ingin Bertanya Tanya Lebih Jauh Lagi Kepada Mas Sambut Arifin Tentang Pusaka Pusaka Temuan Dipersilakan Atau Yang Bertanya Tadi Ada Yang Dimakan Silahkan Bertanya Sendiri Kepada Mas Sambut Arifin Karena Nanti Nomor Wanya Akan Saya Sertakan Di Video Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Dan Salam Dari Bumi Mojo Bye Sambut